Memasuki tahapan pemilu Februari 2024, KPU Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terus menggencarkan sosialisasi pemilu. Salah satunya yaitu memberikan sosialisasi kepada ratusan warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Kudus baru-baru ini. Sebanyak 183 nerapidana atau warga binaan rumah tahanan atau rutan kelas 2B Kudus memiliki hak suara di pemilu 2024 mendatang. Ratusan nerapidana rutan ini pun didatangi Komisi Pemilihan Umum Kudus untuk diberikan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu 2024. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan berbagai pengetahuan mulai dari tahapan pemilu, pelaksanaannya, mekanisme pencoblosan yang sah, jumlah surat suara hingga sosialisasi untuk memilih pemimpin sesuai hati nuraninya. Komisioner KPU Kudus Ahmad Kolil mengatakan sosialisasi kepada warga binaan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan pemilu yang akan dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang. Mengingat, satu suara yang diberikan saat pemilu sangat berguna bagi bangsa dan negara. Selain itu, mendorong agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Kudus Solihin menyebut sosialisasi yang dilakukan KPU di Rutan Kudus ini disebut menjadi terobosan yang bagus. Terlebih, kedatangan KPU ini mengkonfirmasi tentang tahapan-tahapan pemilu 2024 kepada warga binaan. Kita terhadapkan, karena warga binaan itu bisa terutama memahami terkait kepemiluan yang rencana kita gila tanggal 14 Februari 2024 kemudian datang. Karena kita tahu bahwa warga binaan ini merupakan kalau di kami itu ada beberapa basis, ada paling tidak kita itu sosialisasi yang dilakukan. Menyasar ke beberapa basis, salah satunya adalah basis marginal yang juga ini di warga binaan, karena mereka itu juga mempunyai hak yang sama untuk seperti warga lainnya, terutama dalam pemilu 2024, sehingga kita berikan sosialisasi terkait kepemiluan baik itu. Ini sangat luar biasa sekali, sangat baik sekali. Ini suatu terobosan. Jadi dari KPU sudah melaksanakan jemput bola. Jadi ini tujuannya agar supaya netralitas di dalam rutan ini juga akan terjamin dan para warga binaan rutan kelas 2B Kudus sendiri memahami apa yang nantinya akan menjadi asubah pilih suara mereka. Saat ini rutan kelas 2B Kudus menampung 183 warga binaan terkait pendataan nantinya akan dilakukan lebih lanjut oleh KPU Kudus. Nantinya KPU Kudus akan membuat satu TPS khusus di rutan kelas 2B pada 14 Februari mendatang yang dikhususkan untuk warga binaan rutan kelas 2B Kudus. Sedangkan petugasnya nantinya akan melibatkan PPS setempat dan melibatkan petugas rutan Kudus. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.